Intro Tapi jujur Pak, dengan saya ke Tuhan Yesus, saya merasa hidup saya itu damai dan penuh kasih. Yang dulunya saya emosian, kalau diomongin orang, saya bawa aneh mau labrak, mau pukul, tapi kalau sekarang itu saya lebih tenang, saya lebih mengasihi, saya tidak ada lagi emosi, jadi kepada anak-anak gun begitu, jadi kepada supir, kepada asisten rumah tangga saya juga tidak, tidak beda. Selamat siang, God Lovers. Shalom. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Hari ini Diaspora TV menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa. Seorang perancang busana ternama yang sebelumnya berlatar belakang muslim, namun oleh karena kasih Tuhan, ia diselamatkan. Dan lebih dari itu, beliau kini memberikan hidupnya untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, baik di Indonesia, bahkan di mancanegara. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Aji Notonegoro. Shalom, selamat siang Mas Aji. Shalom, selamat siang. Apa kabar? Uji Tuhan baik Pak, luar biasa. Baik, uji Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Mas Aji di Diaspora TV. Dan sebelum kita memulai show hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mas Aji. Siap. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu di dalam hidup kami secara khusus bagi Mas Aji yang Tuhan sudah panggil dan selamatkan hidupnya. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi alat yang luar biasa di tanganmu. Siang hari ini kami ingin bincang-bincang dan mendengar kesaksian hidup dari hambamu ini. Kami mohon roh kudus menuntun kami dan memberkati setiap orang yang mendengarkan talk show ini. Sehingga sungguh kami diberkati lewat kesaksian hidup Mas Aji. Terpujilah namamu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe, untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat mel-like video ini. Anda juga boleh komen atau memberikan masukan pada kolom komen di bawah ini. Mas Aji, bisa cerita latar belakang Anda, lahir di mana, tahun berapa, dan orang tua berasal dari suku apa Mas Aji? Oke, saya tahu, lahir saya tanggal 18 Juli 1961 orang tua saya dari Jawa dan Betawi. Dan ada kainisnya juga. Dan saya dan sekeluarga besar semua dari seberang. Tapi saya percaya kehidupan saya ke depannya, bahwa Tuhan yang atur untuk saya. Amin. Kalau boleh tahu, dibesarkan di kota apa Mas Aji? Di Jakarta? Saya dibesarkan di kota Jakarta. Terus saya sekolah juga di Trisakti, sampai Sarjana Muda, di Ekonomi. Setelah itu saya sekolah ke Perancis. Terus saya dari Perancis, saya sekolah ke Jerman. Saya ambil sekolah bahasa di Frankfurt, dan saya ambil sekolah Muda juga. Selain di Paris, saya ambil di Dusseldorf. Oh, itulah latar belakang pendidikannya Mas Aji. Jadi banyak di luar juga ya? Separuh humor hidup saya. Wow. Nah, Mas Aji, Anda seorang desain papan atas di Indonesia. Apa yang Anda menyadari bahwa Anda memiliki bakat desain? Apakah Anda mengikuti suatu pendidikan formal mengenai fashion desain ini? Atau bagaimana? Bisa cerita, Mas Aji. Ya, sebenarnya sih saya dari kecil mungkin emang saya senang art ya. Saya senang menari, saya senang menyanyi, saya senang fashion. Dan waktu itu saya mengambil ekonomi sampai Sarjana Muda, lalu saya pindah ke Perancis, waktu itu saya mau, tadinya niatnya mau sekolah di Sorbonne University untuk ambil meneruskan ekonomi, tapi karena saya telat datangnya, tapi saya pikir ngapain saya di sini ya, selain saya sekolah bahasa, tapi saya pikir udahlah daripada terbuang waktu, saya ambil sekolah fashion. Dan kebetulan memang, saya mungkin keturunan dari kakek, dari nenek, dari mama sendiri ya, karena mama senang sendiri, mama tuh suka banget mendesain untuk bajunya diri sendiri. Dan saya sering diajak untuk, kalau mama mau bikin baju, saya diajak untuk menemani. Lalu setelah itu, saya pikir, saya ambil yang praktis, akhirnya saya ambil sekolah desain itu, lalu setelah itu saya pindah ke Jerman, saya untuk ambil spesial untuk wanita-wanita berukuran besar. Jadi saya berpikir bahwa fashion itu tidak hanya dimiliki oleh wanita-wanita langsik, wanita-wanita tinggi. Tapi pada umumnya, di Indonesia itu, wanita itu tidak berkubu langsing pada umumnya. Apalagi wanita-wanita yang sudah melahirkan ya. Jadi, saya pikir nggak ada salahnya, saya untuk sekolah ambil ukuran yang besar, setelah saya selesai, tadinya saya mau terusin ke New York, tapi papa saya minta saya pulang dulu. Setelah itu, saya kembali ke Jakarta. Apalagi saya sebelum menyatakan jadi desainer, saya diajak juga untuk main film. Jadi ada beberapa film yang telah saya bintangi. Tapi rupanya film itu bukan dunia saya. entertain juga bukan dunia saya, tapi ya memang Tuhan kasih talenta saya di dunia fashion. Waktu itu akhirnya saya bisa seperti ini, karena Tuhan juga, dan juga Tuhan waktu itu tunjuk, batutut sebagai orang yang men-support saya, sehingga saya dikenalkan dengan Butin, Butin memperkenalkan saya dengan yang lain-lain. Akhirnya ya saya puji Tuhan, sampai sekarang saya masih jadi perancang di Indonesia, dan saya juga satu-satunya perancang di Indonesia, yang koleksinya saya ada di Museum Fashion Dunia. Dan saya juga adalah satu-satunya perancang di Indonesia yang merancang untuk 37 kepala negara dunia. Jadi terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kehidupan saya, tapi itu semua karena kehidupan Tuhan Yesus. Kalau boleh tahu, Mas Aji, dalam acara apa itu? Merancang pakaian busana untuk 37 kepala negara? Untuk Konferensi Asia Afrika, terus untuk KTT, dan waktu itu pun mereka datang ke tempat saya, terus akhirnya menjadi langganan saya, misalnya seperti Sultan Brunei dan keluarganya, terus Presiden Gabon dan Ibu, Fidel Castro, Nelson Mandela, dan semua, hampir semua kepala negara saya tangani. Wah, itu pengalaman yang luar biasa tentunya. Pengalaman saya yang luar biasa dan tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi istilahnya kalau saya tidak dibayar pun tidak apa-apa, tapi untuk mencapai sebagai seorang perancang Presiden, itu tidak mudah. Jadi, puji Tuhan, sampai sekarang saya masih dipercayakan, jadi itu semua karena karunia Tuhan. Iya, betul. Saya setuju. Itu anugerah Tuhan. Dari 37 kepala negara yang dirancang busananya oleh Mas Aji, apakah sampai saat ini masih tetap ada hubungan dengan mereka, Mas Aji? Oh iya. Terutama keluarga Sultan Brunei, dan kalau Nelson Mandela karena sudah mendiang ya, sudah tidak apa-apa lagi. Jadi yang masih saya berhubungan itu dengan ya, dengan kepala negara-kepala negara, mantan-mantan kepala negara, yang mereka masih suka pesan juga sampai sekarang masih ada. Oh iya. Jadi walaupun mereka sudah mantan, mereka masih tetap punya hubungan dengan Mas Aji ya. Berarti mereka puaslah dengan hasil desain Mas Aji ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi karena saya juga mempunyai desain sendiri untuk batiknya, jadi saya, batik-batik saya itu kan memang tidak pernah double ya Pak, jadi cuma satu-satu, puji Tuhan. Jadi mereka juga menyukai batik-batik saya, terutama Nelson Mandela, Fidel Castro, keluarga Sultan Brunei. Dulu, Perdana Menteri Thailand, terus keluarga Kerajaan Thailand, terus Kogoh Cotong, banyak yang semuanya Pak. Iya, iya, iya. Nah, Mas Aji, penghargaan apa saja yang telah Anda terima terkait fashion design? Terus terang, saya menerima penghargaan dari Museum del Trahe, Museum Fashion Dunia di Madrid, karena saya namanya, karyanya sampai sekarang masih terpampang di Museum Fashion Dunia, karena itu salah satu Museum Fashion Dunia terbesar di dunia. Dan saya juga pernah penghargaan dari UNICEF, bahwa saya pernah melelang baju saya di Amerika, dan waktu itu dimenangkan oleh Kerajaan Brunei, dan uangnya tidak saya terima sama sekali, karena saya serahkan kepada anak-anak yang putus sekolah waktu itu di Afrika. Dan saya juga mendapat penghargaan 17 kali sebagai perancang untuk gadis sampul, majalah gadis sampul, dan saya juga mendapat penghargaan sebagai perancang favorit tiga kali berturut-turut untuk Indonesia. Dan saya juga adalah, puji Tuhan, satu-satunya perancang yang merancang untuk Presiden Indonesia. Kalau penghargaan yang lain, masih banyak apa ya? Ada penghargaan dari Makassar, saya dapat, dari Kraton Yogyakarta, saya dapat. Jadi banyak sekali, sebenarnya. Tidak ingat lagi saya. Jadi penghargaan yang diterima Mas Aji ini dari dunia, mancanegara, maupun dari dalam negeri, dari Indonesia. Nah, Mas Aji, Anda terlahir sebagai seorang muslim. Bahkan Anda sudah sempat ibadah umroh ke Mekah. Nah, tolong jelaskan ke kami bagaimana sampai kemudian Anda bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi Anda. Awalnya seperti ini, Pak. Saya sebagai muslim, karena dari keluarga kami semua terlahir dari muslim. Kecuali mama saya, sebelumnya dia berkristian. Dia berpindah ke muslim. Tapi semua keluarga besar dari papa, muslim, tapi keluarga besar dari mama masih kristian. Jadi saya cuma tidak pernah ada cita-cita saya untuk pindah agama awalnya. Dan saya pun, ya pokoknya tidak pernah lah untuk mencoba ikut Tuhan Yesus atau menjadi Kristen. Tapi saya dapat blazing sekali di tahun 12 Desember 2014. Saya bermimpi, saya bertemu Tuhan Yesus, dan saya dipeluk sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menempelkan pipinya di pipi kiri saya. Dia mengatakan, kamu saya berkati. Lalu paginya saya dibangunkan dengan anak saya, saya menangis. Anak saya bangun, papa bangun, papa kenapa nangis? Terus saya bilang, diam-diam, papa bersalah habis ketemu Yesus. Jangan bilang sama kakak. Terus akhirnya dua minggu kemudian saya mimpi lagi. Di dalam mimpi itu semua mendiang ibu bapak saya, kakek, nenek, semua ada semua di situ. Keponakan saya, kakak-kakak saya, ada semua di situ. Seperti menyaksikan. Dan saya dipanggil, posisinya waktu itu seperti ini. Jadi Tuhan di atas, saya dibawa. Lalu Tuhan menaruhkan telapak tangannya di kepala saya, dan dia bilang, tugasmu adalah mendamaikan saudara-saudaramu yang ada di bumi raya. Dan kamu, saya berkati. Lalu Tuhan dada-dada gini sama saya, saya keda-dada-dada, maksudnya apa? Tapi waktu tanggal 25 Desember, saya tidak bisa berkati kepada sesiapa, karena hari itu adalah Kismas. Dan akhirnya pada tanggal 29 Desember 2014, saya ketemu seorang pendeta, dan dia juga seorang dokter, dan sangat dekat kepada saya, namanya pendeta Julius. Akhirnya setelah saya ketemu, dan saya ingin berkati kepada dia, tapi dia bilang, jangan cipta apa-apa dulu, coba pegang tangan saya. Lalu dia berbahasa ruh dengan saya, saya pikir, ini bahasa apa? Cukup lama, sekitar 20 menit, terus setelah itu dia bilang, wow, kamu sudah dapat blazing dari Yesus, dan kamu sudah ketemu Yesus ya dua kali. Terus saya pikir kok dia tahu ya, saya pikir gitu. Terus langsung pendeta Julius mengatakan, kalau kamu mau ikut Yesus, silahkan. Saya tidak bisa paksa. Tapi kalau kamu tidak mau ikut pun tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah tahu, kamu sudah ketemu Yesus, dan Yesus sudah memberkati kamu. Karena dia bilang tidak apa-apa, dan teman saya, my close friend, dia bilang, ayo, tadinya kita rencana mau ke Jepang. Tapi dia bilang, udah deh, mendingan umroh aja yuk. Mau nggak lo? Akhirnya umroh pada waktu itu, saya dengan jalur khusus. Akhirnya saya umroh waktu di situ, orang biasanya 11 hari, saya cuma umroh 4 hari. Dan saya sudah bisa dapat semuanya. Lalu, itu 14 Februari saya umroh. Lalu saya kembali, saya kembali, saya masih masih muslim. Lalu di tahun 2017, waktu itu, lagi Ramadan, saya berpuasa di minggu keempat. Lalu saya nggak ada perasaan mau berpuasa. Saya nggak tahu kenapa. Tapi terus akhirnya di lebaran pertama, anak saya bilang, Papa, kita mesti sholakit, katanya gitu. Saya bilang, nggak lah, Papa nggak sholakit dulu, kamu aja sholakit, Papa mau ngangetin makanan, mau beresin rumah. Setelah itu, kamu berubah keempat, dan kemudian kita pergi ke Pak Cik atau Pak Cik, kita semua ke keluarga saya. Akhirnya, kita pergi, dan kita lakukan itu, jam 1 pagi di Arimau Lebaran ke-2, saya panas. Badan saya hampir 40. 40 derajat. Panas, buang-buang air. Sampai paginya saya udah nggak kuat. Saya duduk di samping tempat tidur saya. Waktu saya duduk di samping tempat tidur saya, saya merem begini. Tapi waktu saya merem, sampai detik ini, kalau saya merem begini, Oh, Jesus. Dalam mata saya. Tapi seperti film-film zaman dulu, putih-coklat gitu. Terus saya melek, saya lihat ke tembok saya, di seluruh tembok kamar saya itu, semuanya Jesus. Dan anak saya di samping saya, dia tidak melihat. Lalu saya merem lagi, Jesus lagi. Saya melihat ke tembok lagi, wow, makin banyak Tuhan Yesus di tembok saya. Lalu tangan saya, saya angkat begini, dan saya tunjuk. Saya tunjuk ke tembok saya, saya katakan, Tuhan, hari ini saya ikut bersama Tuhan. dan untuk selama-lamanya, saya bilang itu. Setelah itu, panas saya turun drastis. Dan buang-buang air saya berhenti. Langsung saya bisa mandi. Tapi setelah saya mandi, saya keluar dari kamar mandi, saya seperti Tuhan berbicara sama saya, di hati saya berkata, kamu harus bicara kepada anak-anak kamu. Waktu itu, begitu saya merasakan ada kata-kata itu, saya langsung berpikir, wow, bahaya ini berbicara sama anak-anak saya. Saya harus berterus terang, karena saya mengikuti Yesus, dan saya Kristian. Tapi saya tidak bisa bicara sama anak-anak saya, saya baru bicara sama anak-anak saya itu, sekitar jam 4 sore di ruang TV. Dan saya cuma bilang, eh kamu tahu nggak, papa pengen ngomong sama kamu. Saya ingin memberitahu kamu sesuatu. Apa-apa? Kata anak-anak saya. Kamu tahu, sekarang saya Kristian, dan saya mengikuti Yesus. Dan waktu saya mau ngomong sama anak saya itu, di hati saya, saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk saya. Jadi apapun yang terjadi, jika anak saya membenci saya, mengusir saya dari rumah ini, dan saya percaya Tuhan, saya tidak akan mundur satu langkahpun untuk meninggalkan Engkau, Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi saya sudah berserah diri, pada waktu itu, akhirnya anak saya cuma bilang, ngeliatin saya begitu, terus dia bilang, give me five, akhirnya it's okay Pak, no problem. Sama aja. Wow, dasyat untuk saya gitu ya. Akhirnya yaudah, saya jalani, akhirnya saya cuma belajar firman, di kamar, saya baca dari kejadian hingga wahyu, three and a half months, saya selesaikan, terus saya ketemu dengan Gilbert, pandeta Gilbert, terus saya bilang, saya minta di baptis, waktu itu saya bicara dulu sama Ivan, Om belum mau di baptis, what? Gila om, belum apa-apa lu belum mau di baptis, lu baru berapa lama, kata dia gitu. Aku baru tiga minggu nih, aku bilang, gila temen gue yang udah tujuh tahun, belum di baptis, katanya gitu, ya gak apa-apa lah itu temenmu, aku mau di baptis. Terus saya dipertemukan dengan Gilbert, ketemu dengan Gilbert, terus akhirnya Gilbert bilang, oke lu hari Rabu, eh gue baptis. Udah, pas saya mau di baptis, Gilbert bilang, ji, sorry ji, aku lupa, aku ada ibadah ke Manado. Kita tunggu lain hari aja ya, tunggu gue balik dari sana ke temen, saya pikir, aduh gak, terlalu lama gitu. Saya bicara sama pendeta Sani, udah janjian juga, akhirnya satu hari sebelumnya, di telpon, ji, sorry gak bisa, orang-orang penangnya gak bisa dipakai, karena bocor, katanya gitu kan. Oh yaudah, terus saya pikir siapa lagi ya. Akhirnya saya dikenalin dengan Pak Edi Sabto, terus, dikenalin Pak Edi Sabto, memendiang Edi Sabto, terus saya bilang, Pak tolong baptis saya, oh saya gak mau baptis kamu, katanya Pak, kata Pak Edi Sabto. Kenapa Pak? Kamu harus belajar dulu mengenai baptis, berapa lama? Berapa lama? Saya bilang gitu, lama lah, sembilan bulan, tapi saya dijutuin kan, wah sembilan bulan, Pak, aduh lama banget Pak, gak ada yang praktis, ada yang praktis, tapi kamu sanggup gak melakukannya? Sanggup Pak, sanggup. Berapa lama Pak? Ada 10 hari, tapi dari jam 1 siang, sampai jam 3 pagi, sanggup gak? Sanggup Pak, sanggup. Saya bilang gitu. Akhirnya saya belajar, dari ke 10, dia tanya, kamu sudah paham? Puji Tuhan Pak, sudah. Kamu sudah mengerti? Sudah mengerti. Baik. Kamu tahu kan, bahwa baptis itu bukan perjanjian kamu dengan pendeta, dengan manusia, tapi perjanjian, perjanjian kamu dengan Tuhan, dan kamu hidup baru. Siapa? Saya tahu. Akhirnya kapan kamu mau diatur? Saya minta besok Pak. Akhirnya terjadilah tanggal 30 Agustus 2017, itu hari Jumat, jam 4 sore, saya di baptis. Dan puji Tuhan, saya menjadi anak Tuhan yang baru. Jadi, pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu 2014. 2014 Pak, tapi setelah saya di baptis, setelah ikut terus saya berjalan Tuhan sebelum saya bisa menjadi kesaksian, sebelum saya bisa membawakan firman, itu saya ditemukan lagi di persekutuan Doa Ripka, saya dipertemukan lagi sama Tuhan Yesus, terus saya dipertemukan lagi dengan Tuhan Yesus di gereja Ibn Heiser, waktu saya mau mendoakan 62 orang, dan saya melihat Tuhan Yesus ada di atas, dan saya menangis, waktu itu saya peluk Ibu Gina, Ibu Gembala, karena Pak Amos waktu itu lagi gak ada, terus saya peluk dengan pendeta yang lain, saya bilang ada Tuhan Yesus di atas, ada Tuhan Yesus di atas. Akhirnya, ya puji Tuhan, akhirnya yang saya doakan, 62 orang itu, termasuk orang gila yang sudah 28 tahun, sakit jiwa, pada hari itu juga, malam itu juga, mereka sembuh semua, dan orang yang koma, yang datangnya di Bopong, hari itu juga, saya doakan, puji Tuhan, sembuh hari itu, dan sampai sekarang. Itulah, dan waktu itu saya gak tahu maksudnya apa, tapi waktu saya ketemu pendeta Yesus Tumakaka, dia pegang tangan saya, dia bilang, woy, kamu punya karunia penyembuhan loh, kata dia gitu, wah karunia penyembuhan apa nih, awalnya sebelumnya saya gak tahu, tapi ya, puji Tuhan ya, itu semua, puji Tuhan saya percaya, mujizat Tuhan itu nyata, tapi, itu, di, berikan Tuhan melalui tangan saya, tapi sebenarnya itu bukan saya, tapi itu semua karena Tuhan Yesus, dan saya percaya, memang dia adalah juru selamat kita, dan, pada saat itu juga, saya merasa, bahwa, kalau orang yang banyak mencibir saya, dengan saya ikut bersama Tuhan Yesus, saya percaya, saya tidak menjadi buntut, tapi saya harus bisa menjadi kepala. ini pengalaman yang panjang, di dalam kehidupan Mas Aji, sampai mengalami perjumpaan, dan terjun di dalam pelayanan langsung ya, dengan karunia kesembuhan. Mas Aji, benarkah anak-anak, adik, dan tante Anda, sekarang ini telah mengikuti Kristus? Bisa cerita, mengenai hal ini? Gimana mereka bisa, mengalami, pengenalan? Sebenarnya, anak-anak saya, cuma menemani saya ke gereja, dia bilang, papa, ngapain sih, kalau hari minggu, pagi-pagi udah jalan, kan papa ke gereja, papa kan harus, harus ke gereja, minggu besok, aku temenin, akhirnya ditemenin, dari dia main game di gereja, dia ikut nangis, dia ikut tepuk tangan, akhirnya dia ikut angkat tangan, dia mau berdiri, yaudah, saya sih santai aja, saya nggak pernah maksa dia, saya nggak pernah kuliahin dia, saya tidak pernah berbicara apa-apa sama dia, karena untuk saya, agama itu tidak bisa dipaksa, kepercayaan itu tidak bisa dipaksa, saya percaya kok, kalau satu orang diselamatkan, pasti seluruh keluarga diselamatkan, itu saya percaya sekali, akhirnya tujuh bulan kemudian, anak-anak saya menghadap saya, saya bilang, papa, I'm following Jesus, and I'm Christian, kamu tahu dari mana? saya baca firman juga, akhirnya, wow, luar biasa untuk saya, jadi anak-anak saya, terus ada gitu, nggak lama kemudian, tiga bulan ke empat bulan kemudian, adik saya ada masalah, terus dia bercerita sama saya, di dapur, di tempat makan kita, terus, dia bercerita masalah dia, dia sambil nangis, saya cuma memberikan firman, saya nasihatin, saya bilang, kalau di dalam agama saya itu begini, 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 saya kasih firman-firman, terus dia pulang, dia tidur, katanya dia bermimpi, ketemu, mamah, dia ketemu mamahnya, karena, mamahnya dia, itu adalah isteri saya, dari ayah saya, terus dia ketemu mamahnya, terus dia bilang, ma, saya mau ikut Yesus, boleh ya, mamahnya mengangguk, dan tersenyum, dan besok pagi, dia datang ke rumah saya, saya bilang, mas, aku sekarang juga mau ikut Tuhan Yesus, dan saya mau jadi Kristen, oke, fine, dia bilang gitu, kamu belajar aja dulu, nanti saatnya kamu mau dibaktis, kamu katakan sama saya, saya bilang, sudah, akhirnya my auntie, ya, akhirnya, dari keluarga mamah, juga akhirnya mengetahui, saya Christian, ya sudah lah, akhirnya kita ya, tapi jujur pak, dengan saya ikut Tuhan Yesus, saya merasa, hidup saya itu damai, dan penuh kasih, ya, yang dulunya saya emosian, kalau diomongin orang, saya bawa aneh mau labrak, mau kukul, tapi kalau sekarang itu, saya lebih tenang, saya lebih mengasihi, saya tidak ada lagi emosi, jadi kepada anak-anak pun begitu, ya, jadi, kepada supir, kepada asisten rumah tangga, saya juga, sudah beda, mereka juga merasakan, tapi yang saya benar-benar, berterima kasih sama Tuhan, ya, setelah saya ikut bersama Tuhan, anak-anak saya pun ikut bersama Tuhan, adik saya ikut bersama Tuhan, tante saya ikut bersama Tuhan, dan banyak juga, ada beberapa perancang, ada teman-teman saya, yang akhirnya, mendengar saya, terus saya kasih beberapa firman, puji Tuhan, mereka sekarang juga udah Kristen, waktu itu saya, membaktis, ada 12 orang juga, puji Tuhan, jadi itu semua karena kebesaran Tuhan, dan, ya, pokoknya, I'm happy lah Pak, sekarang saya, dulu, kalau namanya manusia itu, saya berpikir, ada uang, gak ada uang, ada uang bisa gila, gak ada uang juga bisa gila, gitu ya, tapi, I believe to Jesus, kalau kita sudah hidup bersama Jesus, dan kita sudah hidup bersama dia, dia hidup bersama kita, kita hidup ini merasa damai, dan harta or money is not everything, tapi kita merasa bahwa Jesus adalah everything, untuk kehidupan kita, dan kita merasa damai, kita merasa nyaman, dan Tuhan selalu memberkati, tidak pernah memberi kekurangan kepada kita, itu aja, hmm, ini, pekerjaan roh kudus, yang luar biasa, menjamah, Mas Aji, lalu keluarga, ya, anak-anak, lalu adik, lalu tante, dan, orang lain di sekitar, saya juga pernah jatuh Pak, saya pernah jatuh, oh, ya, I'm bankrupt, dari mobil segitu banyak, rumah di Pondok Indah, sampai saya akhirnya, nggak punya apa-apa, saya tinggal di rumah, apa, pegawai saya, tapi saya percaya, bahwa ada maksud Tuhan, di balik ini semua, dan saya cuman, cuman-cuman saya doanya waktu itu, ada uang saya tinggal 20 ribu Pak, di dompet, dulu kalau tidak ada 500 juta, sama 10 ribu dolar di berangkas, tidak ready di rumah, saya gelisah, saya cuman punya 20 ribu, dan anak saya bilang, Papa, you have only 20,000 rupees, in your wallet, what you can eat for tomorrow, saya bilang, oke, kita ada sisa apa, cuman ada sisa telur, dua telur ayam Pak, di lemari es, dengan nasi Pak, nasi, sisa malam ini, oke gak apa-apa, besok Papa gorengin, kamu makan ya, Papa gak makan gak apa-apa, tapi ingat, malam ini kita harus berdoa, dan malam itu pun, saya berdoa, waktu itu, saya masih, I was Muslim, tapi waktu itu, saya berdoa, I don't know, kata orang bilang, saya berdoa dengan, seperti cara Kristen, dan saya berdoa, pakai berbahasa Indonesia, saya bilang, ya Allah, berikan, anak saya, berikan kami rezeki, Tuhan, jangan sampai, anak saya kelaperan, karena dia, karena dia perlu gizi, dia masih perlu, tenaga Tuhan, tubuh dia Tuhan, tapi saya cuman minta satu Tuhan, kemungkinan saya besok, dengan tukang sayur, yang bisa saya utangin, ya, saya cuman minta seperti itu sama Tuhan, dan Anda tahu apa, besok paginya, jam setengah tujuh, rumah saya diketok, jam setengah tujuh, kurang itu diketok, sama seorang supir, saya bilang, oh iya Pak, ada apa ya Pak, saya dari, ibu ini, ya, terus, oh iya Pak, kenapa, saya mau ngantar makanan, yang ada di pikiran saya, makanan itu, satu kantong makanan pagi, satu kantong makanan siang, satu kantong makanan malam, untuk dengan, my family, tapi dia bilang, tapi tolong Pak, saya minta maaf, boleh gak Pak, bantuin saya turunin makanan, bantuin turunin makanan, oh iya, gak apa-apa, saya gak ada pikiran apa-apa, soalnya maaf nih Pak, makanan ini, isinya satu mobil, you know what, Jesus send me, satu mobil, grand max, isinya itu daging, ikan, susu, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, sampai tidak muat di lemari esai, sampai saya bagikan ke, my neighbor, akhirnya, setelah itu, oh puji Tuhan ya, kita dapat makanan, begini, iya Pak ya, padahal, Bapak mau ngutang, sama tutang sayur, akhirnya, pada saat itu pun, waktu dia mau pulang, dia bilang, Pak maaf, saya musti kasih surat ini, kepada Bapak, Bapak harus baca di depan saya, setelah Bapak buka surat ini, Bapak baca, saya baru boleh meninggalkan rumah Bapak, waktu saya buka surat itu, Jesus kirim saya, saya ambil surat, saya pikir bukan surat, begitu saya tarik dari amplok, Tuhan kirim saya, uang cash, 2.500 USD, wow, amazing, jadi, saya pikir, what, saya bilang, oh Tuhan, berarti saya bilang, doa-doa kita didengar sama Tuhan, saya bilang itu, ya, itulah, saya bilang, dan Tuhan, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, Tuhan itu kepada saya, jadi, begitu juga, sebelum saya ikut Tuhan Yesus, juga, ada kejadian-kejadian yang luar biasa, sampai saya ikut Tuhan Yesus, sampai saya terakhir, yang saya pernah, saya pernah kontrak rumah, terus saya diusir, sama yang punya rumah, karena dia tidak mau, saya ikut, karena sudah ikut bersama, Tuhan Yesus, dan saya menjadi Kristen, saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, tidak apa, haji hari ini dengan anak-anak saya, tidak punya rumah, tapi, uang saya ada 36 juta di rekening, tapi Tuhan tahu isi rekening saya, Tuhan cukupin ya, uang saya, untuk saya membayar mes, tiap hari 250 ribu, untuk tempat tidur saya, sama anak-anak saya, tapi, setelah saya jalankan itu, about one week, and the other week, God give me a house, yes, dengan uang 36 juta, and saya bisa dapat rumah, gimana kejadiannya tuh, jadi, waktu saya, saya bilang sama Tuhan Gojek, saya mau cari rumah dong, yang mau saya kontrakin, akhirnya, saya di mobil, kayak ada orang ngomong gini, itu loh rumah untuk kamu, katanya gitu, saya bilang, yang mana sih, saya tanya sama asisten saya, anak saya yang cewek, gak ada yang ngomong, ngomong apa, setelah-setelah saya berhenti, di depan rumah yang saya tempatin ini, terus, saya berhenti, wah dijual, tapi coba aja iseng masuk deh, saya bilang gitu, saya kata, memang punya, saya bilang, Pak, rumahnya boleh di kontrakin, enggak Pak, tulisannya dijual, karena saya lagi ada masalah, saya makanya mau jual rumah ini, oke, terus, boleh saya foto-foto dulu, silahkan, silahkan, oke, foto, 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 mau dijual berapa Pak, 2M, wow, it's impossible, saya bilang gitu, saya punya uang 36 juta, jauh banget nih, enggak bakal kebeli lah udah, terus, saya cuma berani, saya bilang, 1,8 ya Pak, percaya enggak saya ngomong itu, tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang, saya bilang 1,8 ya Pak, oh enggak bisa, kemarin saya udah ditawar sama Ibu Haji, 1,950, oke, saya bilang, oke Pak, saya bawa doa dulu, saya tanya, saya pikir-pikir dulu, oke, tapi serius kan serius, akhirnya saya pergi ke airport, karena saya waktu itu ada bawa firman, sama kesaksian di Kediri, di Kediri, ya, di Kediri, terus di Solo, sama di Semarang, akhirnya, saya selesai, terakhir saya di Semarang, khotbah itu, di hari terakhir saya, karena khotbahnya jam 4 sore, jadi saya pagi, bangun tidur, semua breakfast, telepon saya bunyi, Shalom, Shalom, dengan siapa ini, saya dengan Pak Anton, Pak Anton, Pak Anton mana ya, saya bilang, yang punya rumah, atau dia gitu, oh iya Pak, gimana Pak, saya bilang gitu, nggak Mas Haji serius, nggak mau beli rumah saya, serius Pak, kan saya udah tawar, saya bilang gitu, terus, udah deh, Rp1,950 untuk Mas Haji, nggak apa, Rp1,850 lah, saya asal ngomong aja, terus, oh nggak bisa, udah tengah-tengah deh Mas Haji, gimana Rp1,9, jadi oke, Mas Haji punya uang nggak 20 juta, jadi gitu, Rp1,950 untuk, tanda jadi, saya nggak punya Pak, saya cuma punya uang 20 juta, yaudah, kasih senter, saya bikin ikutansi, tanda jadinya, saya kirim, by WA, saya kasih, terus setelah saya kasih, saya cuma bilang, dalam namanya Yesus, saya kirim, asisten saya ngomong gini, Ji, gue heran sama lo, orang dimana-mana punya duit dulu, baru nawar rumah, gitu ya, duit lu cuma 36 juta, sementara, besok nih, dua hari lagi malam tahun baru, lu kan harus, harus ngajak anak-anak makan, atau lu mau berdoa, mau siapin makanan di rumah, cukup lah tuh nanti, sisa uang 16 juta, saya bilang, nggak tau ya, aku bilang, tapi Tuhan nggak pernah kasih saya kurang, tapi 20 juta ini, saya ikhlas kok, kalau memang itu jadi, kalau Tuhan izinkan jadi rumah, pasti jadi rumah, tapi kalau nggak, saya yakin, Tuhan pasti kembalikan 200 kali persen, 100 kali dari uang itu, akhirnya saya mandi, habis itu saya mandi, saya dapet telepon lagi, dari salah satu klien saya, dia bilang, Pak bisa ketemu saya nggak Pak hari ini, oh saya nggak bisa, saya lagi ada khutbah, saya baru nyampe Jakarta, nanti jam 9 malam, oke kalau gitu besok ketemu saya, saya ketemu di kantornya, pada saat itu, dia kasih kerjaan saya, karena saya nggak bisa lama, jam 2 siang dia mesti ke Bangkok, dia bilang, kamu ada kontrak yang dengan Garuda nggak? ada Pak, saya bilang gitu, yaudah, ada Bu, saya bilang, yaudah kirim aja by email, nanti saya periksa, kalau ada yang direvisi, saya akan kasih tau, kalau nggak, pakai itu aja, cuma ganti nama, oke, saya kirim, besoknya dikirim, jam 3 sore, dia bilang, oke, kontrak udah oke semua, ganti aja nama, saya kirim KTP saya, semua udah oke, pakai, ikutin itu aja, oke, terus, ketemu ya, masanya tanggal 8 di kantor saya, jangan mundur, oke, tanggal 8 saya ketemu, dia udah dateng, tapi dia lagi ada meeting sama orang, terus, mana kontraknya ini, dia nggak baca lagi, karena dia pikir sama isinya, dia tanda tangan, Bu, udah di tanda tangan, saya bilang gitu, saya belum ada harga, saya bilang, saya juga belum tahu banyak kapitan, Aji bicara aja, sama orang finance saya, saya percaya, yang penting Aji jangan rugi, udah, saya bicara, itu selesai, begitu selesai, dipanggil ibunya di ruang rapat, untuk tanda tangan, karena dia juga harus menyaksikan, saya tanda tangan, pada saat itu, saya mau tanda tangan, saya nangis, you know Pak, dalam kontrak itu, jumlah kontrak saya, 1,9, tidak kurang, 1 cent pun, tidak lebih 1 cent pun, dan waktu itu, akhirnya saya pikir, saya bingung, saya bicara, karena harus cepat, saya bicara, sama sahabat saya, saudara, akhirnya dia yang bayarin dulu, terus waktu saya berdoa, saya cuma minta, Tuhan kalau bisa, Aji ini banyak maunya, tapi Aji kalau bisa, dapat rumah nomor 9 dong, Tuhan, saya tidak tahu Pak, benar-benar, akhirnya waktu di notaris, begitu transaksi, di bank selesai, saya minta puji, saya tanya, rumahnya saya lupa, rumahnya nomor berapa sih, aku bilang jalan apa, oh iya Mas Haji, jalan muri, nomor 9, dan saya punya persidupan doa, sama anak saya, namanya persidupan doanya, Sinar Kasih, dan waktu saya datang ke sini, saya bersujud di lantai, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya merasa, rumah saya kayak di dalam kompleks, saya tanya sama Satpam di depan, maaf Pak, perkenalkan, saya Aji Notanegoro, oh iya Pak Haji, aduh, alhamdulillah ya, rumah ini akhirnya, jadi milik Pak Haji, oh iya Pak, tapi kalau saya merasa, rumah ini kayak di dalam kompleks ya, saya bilang gitu, iya Pak, saya punya persidupan doa, kan Sinar Kasih sama anak saya, iya Pak, benar, Bapak di dalam perumahan, bumi makmur, tapi di dalam kompleks, Sinar Kasih, can you imagine, God give me one point, one point nine, saya minta nomor 9, Tuhan Kasih nomor 9, saya punya persidupan doa, Sinar Kasih, Tuhan Kasih saya rumah di kompleks, Sinar Kasih. dan itu, itu amazing, dan itu luar biasa, dan saya gak ngerti bagaimana, nah itulah, apa yang tidak terpikir oleh nalar kita, Tuhan bisa lakukan, sekandang dia. Iya, iya, iya. Ya thanks God, akhirnya saya persidupan doa saya disini, saya buat, setiap hari Kamis, uji Tuhan, waktu itu saya nanya ke beberapa hamba Tuhan, saya nanya ke teman-teman saya, ini saya mau buka persidupan doa disini, kira-kira berapa orang ya, kalau baru, ya memang 20 orang paling banyak, kayak 15, dan makin lama, lama lagi, makin lama, dan, Tuhan Kasih, pertama kali persidupan doa saya, saya buka, Tuhan Kasih jemaat saya, 99 orang. Wow. Sampai akhirnya, terus berbulan-bulan, saya bikin, saya bikin, sampai akhirnya Joshua bilang begini, Joshua Tumakaka, Ji, gue ada tempat di Kelapa Gading, lu jadi gembala aja, mau gak? Kalau mau, lu bilang sama gue, gue siapin, soalnya gue lihat, jemaat kamu kan banyak sekali, yang dari Kasih, dari Bandung, dari Tangerang, dari Bogor, dari apa, dari mana-mana, itu kan, ikut ibadah disini, datang, dan, tadi, sorry nih, aku ngitung, jemaat kamu ada 126 orang, itu, udah bisa kamu jadiin gereja, kata dia gitu kan, mau gak, kalau mau, ini, aduh ntar dulu deh, saya bilang, saya masih terlalu baru ya, saya belum terlalu berani, ya puji Tuhan, apa ya, ya Tuhan pokoknya, saya bilang sama Tuhan, rumah ini biar menjadi rumahmu, Tuhan menjadi rumah doa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, di dalam rumah ini, karena saya tahu, setiap manusia, yang mereka tinggal di rumah sendiri, itu bukan rumahnya, itu adalah rumah Tuhan, kita semua menumpang pada Tuhan, jadi, saya pikir, ya sudah, sekarang saya hidup apa adanya, tapi Tuhan kasih berkat yang luar biasa, kasih pencukupan, ya, mungkin rumah saya tidak sebesar, rumah saya yang dulu, mobil saya tidak sebanyak rumah yang dulu, tapi, kalau dulu saya bahagia mungkin karena harta, tapi kalau saya sekarang, walaupun saya punya harta, tapi saya bahagia karena saya bersama Tuhan, setiap hari, dan Tuhan selalu memberkati kita, jadi, saya pikir, I have a nice home, adem, tentram, damai, ya, full of blessing, itu saja, saya merasa itu, dan untuk saya, itu sudah melebihi cukup dari harta. Hujur Tuhan, Mas Aji, pernah mengalami terpuruk, ditusir dari rumah yang disewa, karena Mas Aji, percaya kepada Kristus, mungkin juga dijauhi teman-teman, yang, melihat Mas Aji beda. kalau dijauhi sih, enggak ya Pak, cuman ya, dulu, waktu awalnya saya ikut Tuhan Yesus, orang-orang Kristen bilang, hati-hati, keluarga kamu pasti akan mengucilkan kamu, akan menusui kamu, akan menjauhi kamu, teman-teman juga akan kasih mengucilkan kamu, saya cuma berprinsip, saya cuma bilang, keluarga saya, teman-teman saya, dia mau meninggalkan saya, silahkan, selama dia manusia, saya tidak khawatir, saya bilang, tapi yang penting untuk saya, Yesus tidak meninggalkan saya, itu yang saya berprinsip untuk saya, dan puji Tuhan kok, setelah saya ikut Tuhan Yesus, keluarga besar saya mendukung, dan tidak ada yang mengucilkan, tidak ada yang mengusuhkan, teman-teman saya tidak ada yang mengucilkan, tidak ada yang mengusuhkan, dan mereka menerima saya padanya, puji Tuhan, dan itu saya pikir, itu karena kebesaran Tuhan. Tadi Mas Aji cerita tentang, Ivan Gunawan, bagaimana sikapnya sampai hari ini, terhadap kepercayaan Mas Aji? Wow, Ivan Gunawan, he's love me very much. Jadi saya setiap hari, bahkan dua hari sekali, atau seminggu sekali, kita tetap komunikasi, dan Ivan kalau ada apa-apa ya, Ivan minta didoakan juga ya, jadi kita sharing lah ya, tapi semua itu kan, tidak bisa, saya mengajak semua orang, karena Tuhan itu pasti memilih kok, dia memilih, karena seperti Yohanas 15-16 kan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, tetapkan kau pergi dan berbuah-buah itu tetap, apa yang kau minta dalam Bapak atas namaku, akan kuberikan kepadamu. Jadi manusia itu tidak bisa memilih Tuhan, mau ada seribu agama pun, tidak ada seribu Tuhan, cuma tetap ada satu Tuhan, tapi siapa yang mau dipakai Tuhan, siapa yang mau dipilih Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak bisa memilih Tuhan, tapi Tuhan bisa memilih kita, itu saja prinsip saya. Jadi saya puji Tuhan Pak, selama saya ikut bersama Tuhan Yesus, sampai hari ini, sampai hari ini, malah justru banyak, kalau dulu contohnya, waktu saya diseberang, saya punya teman seribu orang, sekarang saya bersama Tuhan Yesus, saya punya teman seratus ribu orang Pak. Jujur. Setiap saya ibadah, setiap saya membawakan firma, setiap saya memberi kesaksian, setiap ibadah, Tuhan menambahkan saudara-saudara untuk saya. Karena saya pikir, saya berprinsip, kalau kita sudah menjadi keluarga Yesus, ini bukan teman, tapi kita ini saudara. Jadi, saya bersyukur banget, dan ya puji Tuhan Pak, kemarin minggu lalu, seminggu, rumah saya banyak didatengin jemaat, ada yang mereka sakit, ada yang mereka kesulitan, ada yang hutang, ada yang puji Tuhan, tapi mereka semua pulih, dan mereka sudah tenang, ada yang sudah seperti orang gila Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya saya doakan, saya kasih firman, saya baca, saya penjelasan semuanya, dan kamu harus percaya, bahwa Yesus itu bisa menolong kita setiap saat, di luar nalar kita. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah happy, sudah nggak ketakutan, bunyi telpon sudah nggak takut. Seperti itu Pak, kadang-kadang saya juga tengah malam, udah jam 10 malam, tau-tau ada yang datang, punya persoalan dengan suaminya, terus ada yang datang, punya sakit cancer, puji Tuhan Pak, kemarin juga saya, di Bogor, saya sudah lupa, sama sekali saya ketemu sama ibu Tili Ranti, dia bilang, Mas Haji, ingat saya nggak bisa lupa, karena kan banyak sekali ya, saya bilang, iya Bu, kenapa Bu, saya yang didoakan Mas Haji, waktu itu saya punya cancer, saya di 4, terus, saya bilang, saya nggak punya percaya diri, saya sudah down, Mas Haji terus bilang, nggak boleh down, percaya, Tuhan Yesus saya doakan, sekarang Mas Haji, saya sudah sehat, tidak ada selatanker lagi, dalam tubuhnya, puji Tuhan, itu bukan kehebatan saya Bu, tapi itu karena Tuhan Yesus, tapi melalui saya, saya bilang itu, puji Tuhan saya senang sekali, sehat Pak, sehat sekali sekarang, iya, iya, ibu Titi juga gitu, yang sudah difonis, umurnya tinggal 2 bulan, puji Tuhan, sampai sekarang masih hidup, sudah sembuh, tidak, tidak sakit-sakitan, itu semua, itulah saya bilang, dasyatnya Tuhan kita, dan dia benar-benar, juru selamat kita, iya, Mas Haji, Anda dipanggil Tuhan, untuk suatu misi tertentu, dan saya melihat, dari ceritanya Mas Haji ini, Mas Haji dipakai Tuhan, dengan karunia kesembuhan, untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang, mengalami penderitaan, dalam hidupnya, putus asa, tidak berpengharapan, dan ketika bertemu dengan Mas Haji, iman mereka bisa, bangkit kembali, dan mengalami mujizat Tuhan, nah, ada satu hamba Tuhan, juga mengatakan begini Pak, pada saya, Mas, kamu itu juga punya, karunia pelepasan, aduh pelepasan, apa lagi nih saya bilang, coba deh, kamu tanya, tapi saya pernah di Depok, terus kemarin di, gereja Pantai Kosta, terus sama beberapa itu, jadi orang yang punya roh, ada roh jahat, di dalam tubuhnya Pak, puji Tuhan, kemarin saya lepasin, semua sudah kembali normal, dan, waktu itu juga di Ebenhizer, orang yang punya, roh, kepahitan, waduh kepahitan roh sekali, puji Tuhan, mereka sekarang sudah normal, ya, cuman memang, saya merasa bahwa, kalau saya lagi pelepasan, itu tidak boleh ada, kecil di sekitarnya Pak, itu aja, saya juga dulu pernah, melepaskan, ada lima polisi, di Sukabumi, karena waktu itu saya, kotbah di sana, ada lima polisi, itu terikat, dengan roh jahat, sehingga itu, sampai, orang-orang itu bisa lihat, iblisnya itu keluar dari tubuhnya, dan Pak, itu lari melalui pintu samping, itu, puji Tuhan, dan sekarang dia Pak, aduh, sudah jadi kombes Pak, gitu kan, ya, ya, tapi itu semua karena, kedahsyatan Tuhan, saya percaya. Dari, pengalaman pelayanan, kesembuhan, lalu pelayanan, okultisme tadi, Mas Aji katakan, ada gak pengalaman yang berkesan, buat Mas Aji? Yang paling berkesan adalah, pengalaman saya, waktu saya, sebenarnya saya, yang sembuh banyak Pak, tapi yang awal pertama kali itu, waktu saya di, Jakarta, waktu itu, anak salah seorang pendeta, dia kena jantung, dia mau dipasang ring lima, dan dia sudah taruh uang, 850 juta Pak, di rumah sakit mayapada, itu hari minggu saya doakan, Senin pagi masuk ke ruang operasi, lima dokter ahli jantung di Indonesia, dia mengatakan, dia tidak sakit jantung, dokter yang satu bilang, tadi malam masih saya kasih obat, yang dibawa lidah, karena dia kesakitan, tidak mungkin, sekarang kita sama-sama lihat ke monitor, jantungnya dia jantung baru, seperti jantung baru, tidak ada sakit, puji Tuhan, pada saat itu, jam 11 siang, Ibu Lydia, dibolehkan pulang, oleh para dokter, dan dinyatakan, tidak ada sakit jantung, dan itu, saya kaget sekali Pak, itu sampai, dia Ibu Lydia memberikan kesaksian, di mana-mana, yang kedua, waktu saya di Los Angeles, saya pelayanan ke Los Angeles, pada saat itu, ada dua orang, pakai kursi roda, tidak bisa jalan, saya juga tidak tahu, kenapa, selesai ibadah, dia nyamperin saya, saya bilang, boleh saya minta di doa, saya doain Pak, waktu itu, malam itu juga, setelah saya doakan, malam itu juga, ibu-ibu itu, bisa jalan, dan masuk ke mobil, tidak pakai kursi roda lagi, dan dia bisa berjalan, itu saja, saya merasa, ini, Tuhan luar biasa, dan saya percaya, bahwa, jaga satu, ada bapaknya, hamba Tuhan, di gereja, di, apa namanya, Cibubur, itu, gerejanya ada di atas, bapak itu naik, masih pakai kursi roda, dan memang, tidak bisa berjalan sama sekali, tapi pada saat itu, tidak tahu, roh kudus, saya menyampiri dia, dan saya doakan, hari itu juga, dia dorong, kursi roda nya, dia minta dilipat, dia bisa jalan, bahkan dia naik turun tangga pun, dia sudah, tidak pakai kursi roda, jadi tidak dipegangin lagi, itu pengalaman saya, yang paling luar biasa, tapi yang, pengalaman saya dalam doa, Tuhan, saya percaya, makanya saya bilang, Tuhan tidak pernah, tidak mengabulkan doa kita, tapi, yang penting kita, iman kita harus lebih besar, dari jiwa kita, percaya kita harus lebih besar, dari nyawa kita, dan, apapun, jika kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan, tapi, kita tidak bisa menentukan waktu, kalau saya menurut saya, Pak ya, karena waktu kita itu, bukan waktu Tuhan, tapi saya percaya, Tuhan pasti berikan waktu, yang terbaik untuk kita. Iya, Mas Aji, ini kan, pengalaman pribadi ya, bagaimana Mas Aji, melayani Tuhan, dan, ada kuasa Tuhan, yang menyertai, tentunya, tentunya, ada, waktu-waktu tertentu, boleh disebut sebagai, saat teduh pribadi, begitu ya, yang Mas Aji miliki, sehingga tetap punya, hubungan yang kuat dengan Tuhan, nah, ini, kapan waktunya Mas Aji, apakah itu setiap hari? Terus terang Pak, setiap hari, saya, saya mau tidur, saya selalu berdoa, bangun tidur, saya selalu berdoa, dan saya di mobil pun, kalau saya lagi tidak ngapa-ngapain, mau pergi, pergi bekerja, mau pergi ke gereja, pelayanan, mau kemana pun di rumah, atau bahkan di rumah, atau lagi masak pun, karena saya kan, emang gak ada asisten rumah tangga, saya kerjakan semua sendiri, dan, setiap hari Pak, saya selalu mengatakan, dalam diri saya, in the name of Jesus, in the name of Jesus, setiap hari Pak, setiap saya bernafas, selalu saya katakan, dalam nama Yesus, dan itu semua, saya ajarkan kepada teman-teman saya, dan, saya ajarkan kepada semua jemaat, agar kita bisa fokus sama Tuhan, karena, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, kita satu detik pun, di dalam kehidupan kita, dan, tapi manusia itu, kadang kalau sudah senang, sudah kaya, sudah nikmat hidupnya, justru manusia yang banyak melupakan Tuhan, jadi, kenapa saya suruh seperti itu, supaya kita tetap fokus sama Tuhan, dan kita tidak melupakan Tuhan, kenapa mesti kata-kata di dalam nama Yesus, karena saya percaya, di dalam nama Yesus itu, mempunyai kata-kata kekuatan, seratus kali lipat, dari kata-kata apapun, dan, kalau kita mengatakan itu Pak, saya merasa, hidup saya itu damai, teduh, tidak ada apa, jadi, saya pikir, every time, saya selalu, dalam nama Yesus, jadi kalau saya lagi mendengarkan Bapak Un, tadi berbicara, hati saya selalu mengatakan, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang lebih Yesus, begitu Pak. Puji Tuhan, ini bisa menjadi pengalaman, yang menolong banyak orang lain, untuk mengalami Tuhan juga di dalam hidupnya. Iya. Nah, Mas Aji, Anda kan desainer hebat ya, dan Anda dipanggil dari dunia desainer, nah, ada nggak satu visi, yang atau kerinduan, untuk melayani di bidang itu, ya, untuk Tuhan, yang terkait dengan fashion design, begitu. Saya setiap melakukan fashion show itu, saya menatakan bahwa itu bukan karya saya, itu adalah maha karya, maha karya Tuhan Yesus, tapi melalui saya, saya persembahkan itu, dan saya itu, kalau untuk, saya sekalipun apapun, kalau saya diajak misalnya, untuk gereja, untuk mencari dana, untuk apapun, jadi saya pernah dengan, mendiang Ibu Sumitro, ya, waktu itu, sama Ibu, siapa, Bekas Menteri Keuangan zaman dulu tuh, Radius, Ibu Radius. Oh, Ibu Radius Prawiro. Ya, Ibu Radius Prawiro, itu saya pernah mengadakan fashion show, memang untuk, membikin acara untuk Alkitab, ya, dan untuk menurut saya, 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 kalau saya, saya pikir, saya semua untuk Tuhan, saya nikmati kok, Jadi, saya merasa, bahwa ini semua adalah karena, karena Tuhan. Jadi, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Jadi, karena saya tahu sekali, di dalam firman itu dikatakan, hidup ini hanya dari Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk Tuhan. dan kemuliaan adalah segala-galanya. Jadi, saya mikir, itu, itu real, Pak. Jadi, kalau kita bisa melakukan itu, wow, itu luar biasa, Pak. Nah, untuk bisnis, Mas Aji sendiri sekarang, bisnis apa nih, yang sedang berjalan? Oh, kalau saya, di dunia desain. Ya, saya sih tetap desain, tetap menjalankan desain ini, karena ini saya merasa, talenta saya ini, pemberian Tuhan, untuk saya. Jadi, saya, walaupun saya sekarang banyak, memberikan firman, kemana-mana, memberikan saksian, kemana-mana, saya ini lagi ada rencana, di Agustus, nanti saya harus, ada show di Medan, karena saya ingin mengangkat Medan, Danotoba dan Samosir. Karena saya lihat bagaimana, indahnya ciptaan Tuhan, di Danotoba dan Samosir, itu yang sangat luar biasa. Dan nanti di bulan November, saya akan bawa, ulos ini, ke Manca Negara, ke Houston, untuk saya perkenalkan. Dan Desember, saya bikin acara show-nya, besarnya itu di Toba, di Samosir, itu bersama desainer, internasional, Jimmy Choo. Jadi, kita akan kolaborasi, dan saya ingin sekali, dunia itu tidak hanya mengetahui, Bali, Lombok, ternyata di Indonesia itu, ada yang namanya Danotoba, Samosir, saya kesana, saya bisa terkagum-kagum Pak, saya sebulan itu bisa dua kali, bulat-balik, karena saya begitu melihat, indahnya ciptaan Tuhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi, inilah, saya juga ada, mau coba, bertemu dengan RI 1, untuk mengatakan, bahwa, mari kita, saya pengen, untuk bagaimana mengangkat, Toba ke mata dunia, seperti Bali, di mata dunia. Oh, jadi, ada rencana ketemu dengan, Presiden Jokowi, untuk mengangkat, Danotoba nih Pak ya, Mas Aji ya. Nah, tadi Mas Aji, berkata, bahwa, tugas utama Mas Aji, sekarang adalah, memberitakan firman, mendoakan orang sakit, ya, mendoakan orang sakit, ya, dan sekarang, tugas sampingannya adalah, masih di bidang, desain. Jadi, kalau saya ada undangan, pelayanan, terus ada orang, mau bikin fashion show, di tanggal yang sama, saya tidak akan, batalkan pelayanan, tapi saya lebih baik, membatalkan, yang saya suka, saya utamakan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Mas Aji, sebagai pesan penutup nih, apa yang Mas Aji, ingin sampaikan, kepada God Lovers, yang menyaksikan acara kita, di Diaspora TV channel ini. Silahkan Mas Aji. Ya, saya berpesan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi, kita jangan pernah sia-siakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hidup ini, harus, benar-benar, menjadi berkat, untuk kita, dan bagi juga, bagi berkat untuk orang banyak. Dan terus, kita harus, rendahkan diri kita, di kaki Tuhan. Amin. Karena, kalau saya boleh katakan, harta, uang, kekuasaan, kedudukan, it's not everything, Pak. Jadi, kita harus sadar, kita harus fokus kepada Tuhan. Pesan saya, fokus kepada Tuhan. Seperti di, apa, kalau kita boleh ngomong, kita tidak, kita jangan, jangan lengah, jangan lengah, karena, karena ingin mencari, apa, kekayaan, ya, tapi, seperti di Matius 6, ayat 33, carilah lalu, kerajaan Allah, dan seluruh kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada mu. Dan itu benar. Dan, di dalam firman pun, di Ibrani 12, ayat 2, juga dikatakan, marilah mata kita, tertuju kepada Yesus. Karena itu, artinya kita harus fokus kepada Tuhan. Dan pesan saya, kepada saudara-saudara itu, yang terkasih, di seluruh tanah air, atau bahkan di dunia, mari kita fokus kepada Tuhan, dan katakan terus, setiap nafas kita, hadiah yang terbesar dari Tuhan, adalah nafas, dan terus, kita katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan terus kita merendah diri, jangan menjadi, jangan menjadi sombong, karena kesombongan itu adalah, awal kehancuran. Dan kalau kita merasa hancur, itu bukan suatu kegagalan. Kegagalan bukan suatu kehancuran. Tapi ingat, Matius 6, ayat 34, janganlah takut akan hari esok, hari esok mempunyai kesulitan, sendiri, kesusahan sehari, cukup untuk sehari saja. Itu Pak. Amin. Luar biasa. Terima kasih Mas Aji. Mana sama Pak? God Lovers, sangat menarik, perbincangan kita dengan Mas Aji Notonegoro. Sayang, kita harus sudahi, dan akhiri bincang-bincang kita dengan beliau. Terima kasih kepada Mas Aji Notonegoro, yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih juga atas undangan saya, Pak. Amin. Dan terima kasih juga kepada God Lovers, yang setia menonton Diaspora TV channel. Semoga tayangan ini bermanfaat. bagi Anda semua, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!